Sebelumnya, di Potrick Snap yang pertama Apa si Patrick? Udah nih Disini ya, aduh kasian banget sih gue nebak mulutnya langsung Cerat! Itu membunuh Patrick Dan hari ini kita akan melanjutkan Potrick Snap yang kedua Apa yang terjadi sama Patrick padahal udah kita bunuh Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi Para penumpangnya yang terhormat Kencangan sabuk pengaman kalian Karena kita akan segera memulai game ini Let's go! Apakah... Dia lagi ya anjing, kaget banget gue co Muncul lagi udah Nih muncul lagi di kiri nih Makin aneh aja ya openingnya ya guys ya Oke Sejak kapan manusia bisa masuk ke bikini bottom anjing anjing? Emangnya ada insang dia co? Bisa ada polisi di bawah sini guys Lagi ngapain? Oh Oke Sandy! Ternyata dia masih hidup guys Bentar Ini sandinya kok Warna hijau anjing ketumpahan Ancat Oh my god Ini dia bikin nih bottom guys Sangat gelap sekali ya Dan kenapa kita kejar-kejaran dengan polisi ini? Apa yang terjadi sebenarnya coy? Sandy? Sandy? Kenapa ditabrak? Wih, Sandy! Mental kebulan anjing What the fuck? Dibalikin ke asalnya ya guys ya Oke Kita mau dibawa kemana sama Sandy coy? Oh my god Gue kira Sandy juga dibunuh sama si Potrik Ternyata masih hidup ya guys ya Oke Sandy Kayaknya rumah lo bukan semangka deh ya Seingat gue ya Kok jadi semangka ya? Oh Oke Scene berganti ke rumah sakit Oh my god Guys! Dia masih hidup Siapa yang bawa dia ke rumah sakit? No! No! Oh my god Waduh Ini sih gue bakal jadi inceran coy Sandy lo harus tolong gue Sandy Umpetin gue di dalam semangka ini Sandy Gue mau ngumpet Ngumpet di mana Sandy? What is this? Ayo kita keliling-keliling Setelah gue di dalam pohonnya bisa masuk ke bawah Kok di pohonnya kagak ada pintunya Anjay rumah Sandy pewe juga ya guys ya Dan dia punya perlengkapan senjata coy Patrick kan rada-rada blow on nih Kalau ada Patrick langsung kita tusuk aja pake pedangnya ya Sen ya Terima kasih udah nolongin gue Sen Ayo nonton berita Samia siapa coy? Oke Sen Kok lu creepy juga kayak si Patrick yang ngeliatin gue mulu ya? Kemana pun gue pergi Oke Ayo kita nonton berita Apa yang terjadi? Oh no No! Sen! Apa yang harus kita lakukan? Patrick lepas siapa yang selamatin dia Sandy? Sekarang gue disuruh ngambil pizza dari kulkas Sandy ini bukan waktunya bersantai-santai memakan pizza Sandy Nanti kamu dibunuh juga Pergi ke bangku dan duduk dan makan Aduh Sandy dia bakal letak kesini Sandy Loh kok ilang? Kemana pizzanya? Udah abis aja guys Aneh anjing gamenya Oh namanya bukan Sandy ternyata ya guys ya Semia anjir Kamu harus tidur Kok alurnya sama kayak yang di potrik snap pertama ya? Disuruh tidur juga ya Gue jadi ngeri apa sih Sandy-nya? Apa dia sas juga ya coy ya? Yaudah lah ya Gue percaya sama dia Ayo kita tidur Semoga sih gue gak diapa-apain anjing pas lagi tidur Ah Tidurnya begitu anjing Oh shit Dan gue sepertinya terbangun di kre Eh gak ini cuma mimpi coy Ini cuma mimpi gak mungkin bener dong Patrick Ada apa itu di kepala kamu? Oh my god Oh my god Cuma mimpi Siapa yang cita-citanya mimpi buruk disamperin Patrick guys? Aku Ayo pergi ke Sam Oke let's go Siapa Sam? Tuh siapa lagi? Go to Blankton Oh Plankton ya Plankton namanya Blankton anjing Plankton masih hidup coy Kayaknya kita harus minta tolong sama Plankton deh ya guys ya Yuk Mana Plankton kiri? Eh tapi seberang ada Krusty Krab Jangan-jangan di seberang ada potrik lagi Plankton tolong Oke ini dia Planktonnya Dengan mata batu permata ya Lebih ke kecowa sih Mirip kecowa ya Bukan Plankton ya Yuk kita masuk Eh Plankton bini lu mana? Oh ini ya bininya ya Namanya siapa sih guys? Ada yang tau gak komen ya Matanya lu kenapa tuh kayak bisul anjing Sejak kapan Plankton pake beginian? Anjir kayak orang Arab anjir Apa tuh? Pergi ke dapur dan ambil makanan Ya iya sih gue emang pekerja sih Dibayar sih Tapi bisa gak ngomongnya bae-bae gitu kan? Ada capit kepiting dan ikan dori Apakah ini capitnya Tuan Krab ya? Nih noh Oh makan dulu kita guys ya Makan mulu kerjanya ya anjing Adik ke Nemo gak tuh? Since I was little Others believe me Unbeat me I had no friends And I lived alone Thank you Sandy Sorry Quentin This is not your business Oke Jadi si Plankton tadi curhat Kalau dia sejak kecil Tidak mempunyai teman ya guys ya Kayaknya kita disini aman deh ya Dan kita disuruh ke toilet Apakah gue mau kencing dulu? Kebelet kencing kah? Please Patrick jangan tiba-tiba muncul Hmm Bau Tidak Nooo Goblok lagi Nudato Patrick Di seberang Kenapa lo kesini Coo Oh my god Oh my god Sandy Sandy Kamu dimana? Angkat telponnya Oke Oke kita akan mengangkat telponnya Mana telponnya coy? Ini dia telponnya Eh pada kemana Dibawa kabur kah? Oh my god Oh my god Jadi kita harus Ngasih dia duit Satu miliar Atau gak dia bunuh Sandy Dan dia kasih kita Waktu Empat puluh Lapan jam coy Shit 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 Kita harus jari cara Untuk menyelamatkan Sandy coy Pegi berbicara Tuh gigafest Wih gigafest Ah ah Kamu siapa? Apakah nama-mama gigafest? Oke Haruskah kita berbicara? Giga kan harusnya gede ya Kok dia kecil Kayak bocil Oke Tidak terlihat menyeramkan ya Mungkin ini orang Gak berbahaya kali ya Kenapa lo ngikutin gue? Emang kita kenal? Kenapa semua orang Dibikinin belah tempalanya Bisa 360 derajat? Oh itu ada rumah sportsbook guys Oh ini dia gigafest Oke Yaudah mungkin dia Anak kita kali ya Halo Ambil uang dari rumah Octopus Ward Rumah Squidward kah? Disitu kah? Haruskah kita jalan guys? Serius nih gue disuruh jalan? Gak ada kendaraan co Iya juga sih Tapi sejauh ini kita belum bertemu Dengan Squidward ya guys Apakah Squidward baik-baik saja? Dan ini kenapa Dia ngikutin gue terus ya? Jangan Gue jadi ngeri ya? Yaudah lah Ntar lo bisa gue tumbalin ya Kalau ada si Patrick Gue lempar lo anjir Biar dibunuh Oh that's it coy Oh ada kendaraan juga Mungkin bisa kita pake ya Sponsbook kan udah gak ada ya Udah co-it ya sama Gary ya Semoga sih Squidward aman ya Walaupun Squidward ngeselin guys ya Tapi setidaknya dia adalah Best friend kita coy Bukan best friend gue sih sebenernya ya Ini siapa? Oh ada uang guys Oh bisa diambil? Apakah kita bisa mengantari? Oh oke Pak itu detailnya saya ambil dulu ya Apa itu dikasih apaan? Satu dolar anjing Woy 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 Lu kan kecelakaan Lu langsung kualat lu Dasar bocil goblok Lu mana lu sini? Anjing kabur kan lu Kita akan memberikan uang ini Kepada Gigafiss Dan kita akan melihat Apa yang ditawarkan kepada kita guys Here we go Nih uangnya Kemarin abis digapar Sekarang ditendang anjing Oh shit Oh shit Oh shit Ada dia Anjing Patrick Kita disuruh ke ruangan Beneran potrick room Sini lu kalo berani Jangan dari layar doang Anjing lu Beraninya mukul dari belakang doang guys Gak berani depan-depan Tapi ini gue salvokan Menunya Burger kepala ikan Lu bayangin Udah gitu harganya 900 dolar Dan bentuknya terlihat sangat tidak menjanjikan ya Oke Kita harus ikutin ke mon patrick ya guys ya Aduh kita disuruh jawab ini guys Oke sebutkan satu hewan yang paling pintar ya Dolpin Oke gue akan mencet dolpin Iya potrick Potrick lu paling pintar potrick Padahal kemeng gue baru ngatain dia paling goblok anjing Yaudah lu paling pintar anjing ya Hewan apa yang paling lambat Ada siput kamu Ya pasti gue lah Udah pasti dia ngatain gue kan Udah fix ya Siapa yang paling kuat Udah potrick Gue tau udahlah ya Buat lu semua no ya No Zeddy Siapa yang harus dibunuh Kamu atau semuanya Guys Tapi kan gue sebenernya gak kenal sama Sandy pada anjir Masa gue harus mengorbankan diri gue Enggak Gue mau jadi egois anjing Orang gue gak kenal sama mereka Bodo amat bunuhnya semuanya Yang penting gue gak mati co Mampus lu Biarin dah udah Orang gue gak kenal sama Sandy anjing Kecuali gue spons Bob Best friend nya Sandy baru Coy We're not friend bro Easy Kok ulang lagi Gue salah milih kah Gimana kalo misalnya gue jawab Gue yang mati aja guys Oke let's see ya Coba gue mati aja dah Nih yuk Bunuh gue dah Ternyata Selama ini gue adalah Squidward Gue baru tau Anjay Udah Kelar game nya Ya ampun guys Ini plot twist paling terbesar ya Jadi selama ini Squidward kerjaan sampingannya itu Jadi pembantu Ini plot twist banget semua Gue gak nyangka bakal jadi kayak gini Pantes selama ini Squidward gak keliatan Dan terus masuk akal kenapa kita bantuin si Potrik Karena rumah Squidward sama Potrik sebelahan Ya itu dia endingnya ya The biggest plot twist in 2024 Mungkin ntar bakal ada Potrik step 3 ya Karena kan si Potriknya belum mati guys Jadi ya begitulah ya Itulah endingnya guys So thank you banget yang udah nonton video kali ini Mending kalian komen lagi game seru apa yang harus gue mainin Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Para penumpang yang terhormat Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi